16 Nilai Utama Orang Baik Motivasi Mengapa penting untuk mengetahui nilai-nilai Anda? Ketika Anda mengetahui nilai-nilai Anda dan membuat daftar nilai-nilai yang paling penting bagi Anda, Anda lebih cenderung mewujudkannya dan mencari interaksi dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai serupa. Dengan mempertahankan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Anda, Anda menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Dengan mengelilingi diri Anda dengan orang lain yang memiliki nilai-nilai serupa, Anda meningkatkan nilai-nilai ini dalam hidup Anda dan membiarkan diri Anda mencapai kesuksesan lebih cepat. Orang baik menjalani kehidupan terbaiknya dan berbagi hal-hal menakjubkan dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mereka tertarik pada orang lain yang memiliki nilai-nilai baik dan bersama-sama mereka dapat mencapai keunggulan. Tim dapat secara efektif memberikan hasil yang mungkin sulit dicapai oleh individu. Menumbuhkan jaringan sosial dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai serupa dapat membantu Anda mencapai tujuan hidup Anda dengan sebaik-baiknya. Berikut beberapa nilai bagi orang, baik. Memberi Anda menghargai kemurahan hati dan memberi kepada orang lain terlepas dari apakah mereka memberikan sesuatu kepada Anda. Tahukah Anda? Ketika Anda memberi, Anda tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Anda menghargai ketika orang lain memberi tetapi Anda tidak membutuhkannya. Anda memberi karena inilah diri Anda. Anda suka memberi dan melakukan untuk orang lain. Anda seringkali memberikan waktu dan uang Anda untuk upaya sukarela atau mendukung organisasi amal. Saya seorang pemberi. Tanpa pamrih. Anda mengutamakan orang lain dalam hampir semua hal yang Anda lakukan. Anda selalu peka dan sadar akan keinginan dan kebutuhan orang lain. Anda adalah pembaca bahasa tubuh yang hebat. Anda mungkin memiliki kecerdasan emosional yang kuat untuk melihat kebutuhan orang lain kemudian mengambil tindakan yang harus dilakukan untuk orang lain. Anda berusaha berbuat untuk orang lain. Anda memahami tindakan dapat menyakiti orang lain secara emosional. Anda memperhitungkan hal ini dan selalu berusaha membantu orang lain baik secara emosional maupun fisik. Kejujuran Anda transparan dan mengatakan yang sebenarnya. Bersikap jujur mungkin sulit, tetapi itu semua tergantung pada penyampaian Anda. Anda sering mendapatkan kepercayaan karena kejujuran Anda. Pastikan untuk menjaga kejujuran dalam semua yang Anda lakukan. Menyembunyikan informasi dapat dianggap tidak jujur. Ini berarti Anda menghargai komunikasi dan kejujuran sepanjang hidup Anda. Integritas Anda melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang yang melihat. Ini adalah tingkat selanjutnya dari kejujuran. Anda berusaha untuk selalu melakukan hal yang benar terlepas dari seberapa kecil atau tidak terlihatnya situasi tersebut. Anda menjunjung tinggi prinsip moral dan perspektif etika yang kuat. Anda konsisten dalam tindakan yang Anda ambil. Anda mewujudkan integritas dengan kata-kata dan perilaku Anda. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat, Anda tetap berkomitmen untuk melakukan apa yang benar. Misalnya, di kem penjaga pantai AS, kem pelatihan kami mengharuskan kami diberi tahu untuk melangkah di setiap langkah saat Anda mendaki. Saya menyadari instruksinya dan memastikan bahwa terlepas dari orang lain yang melewatkan langkah. Saya mengikuti instruksi untuk melangkah pada setiap langkah terlepas dari orang lain dan terlepas dari apakah instruktur latihan sedang mengawasi. Penuh Kasih Anda menghargai keintiman emosional, kasih sayang, dan kebaikan. Anda peduli dengan orang-orang di sekitar Anda. Anda seringkali peduli pada orang yang bahkan menyakiti Anda dan mungkin tidak pantas mendapatkannya. Anda hanyalah seorang pecinta. Anda mewujudkan cinta terhadap orang lain terlepas dari kata-kata, tindakan, dan perilaku mereka. Anda sangat selaras dengan emosi dan berusaha memengaruhi kebahagiaan orang lain dan membuat orang lain tersenyum. Anda berusaha membangun hubungan yang mendalam dan bermakna. Senang Anda optimis dalam hati. Anda mewujudkan sikap positif dan sering terlihat tersenyum dan tertawa saat berada di dekat orang lain. Anda mungkin menyimpan emosi negatif di dalam diri Anda. Saat Anda bersama orang lain, Anda menunjukkan aura yang sangat positif untuk menumbuhkan kebahagiaan pada orang-orang di sekitar Anda. Anda optimis dan bahagia dalam banyak situasi. Anda menikmati saat orang lain bahagia dan Anda selalu berusaha keras untuk membawa lebih banyak kebahagiaan ke dalam kehidupan orang lain. Antusias Anda sangat bersemangat dan antusias sepanjang kehidupan sehari-hari karena tingkat energi Anda. Energi Anda terlihat sangat termotivasi dan memotivasi. Anda memiliki antusiasme terhadap hidup dan seringkali memiliki energi super tinggi dalam segala hal yang Anda lakukan. Orang-orang akan senang berada di dekat Anda. Anda senang melakukan hal-hal baru dan bersemangat mencari petualangan baru dalam hidup. Dalam kehidupan yang saya perhatikan, beberapa orang bersikap jahat terhadap orang yang antusias. Saya mendorong Anda untuk menjadi diri sendiri karena antusiasme membuat hidup menyenangkan bagi semua orang. Anda akan mencapai lebih banyak kesuksesan hidup dengan antusias dan menikmati semua momen dalam hidup. Mendukung Anda selalu ada untuk orang lain baik saat mereka membutuhkan Anda maupun saat mereka mungkin tidak membutuhkan apapun. Terlepas dari besarnya permintaan, Anda akan menemukan cara untuk membantu orang lain. Anda mengetahui keinginan dan kebutuhan orang lain kemudian memberikan nilai kepada orang lain terlepas dari seberapa banyak Anda mengenal mereka. Anda selalu memikirkan bagaimana Anda dapat membantu dan mendukung orang lain. Anda berusaha membantu orang lain mencapai tujuan dan impian mereka, serta membantu orang lain mengatasi tantangan dan masa-masa sulit mereka. Anda sering memotivasi orang lain dan membantu mereka mencapai kesuksesan dalam segala hal yang mereka lakukan. Berfokus pada kebebasan Anda sangat memberdayakan. Anda menghargai membantu orang lain dengan kualitas hidup yang memadai, penghargaan, dan tingkat kesetaraan dalam hidup. Anda mungkin lebih menyukai si kecil daripada membela bisnis besar. Anda menghargai kemampuan untuk membuat pilihan sendiri dan mengejar kepentingan Anda sendiri. Anda berusaha meminimalkan perasaan terkekang atau terkendali. Sebaliknya Anda menghargai kemandirian dan menghormati kebutuhan otonomi orang lain. Anda menghargai orang apa adanya, menghargai kemampuan mereka untuk membuat keputusan sendiri, dan menghargai kemampuan mereka untuk menjalani hidup dengan cara yang terbaik bagi mereka. Merawat Anda sangat peduli pada orang lain. Anda berempati, baik hati, dan menghargai ketika orang lain juga berbelas kasih. Anda mengakui keinginan dan kebutuhan orang lain. Anda berusaha membantu orang lain dan membela orang lain di saat-saat terluka. Anda menghargai emosi dan perasaan orang lain. Anda suportif dan ada untuk orang lain pada saat mereka membutuhkan. Tidak menghakimi Anda berpikiran terbuka dan menerima keunikan orang lain. Anda memahami semua orang memiliki kekuatan, kelemahan, kemenangan, dan kegagalan. Anda tidak menghakimi atau mengkritik orang lain atas keputusan mereka. Anda memahami bahwa setiap orang memiliki keadaan yang unik. Anda menunjukkan belas kasih terhadap orang lain tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka. Anda adalah pendengar yang baik yang melakukannya tanpa menghakimi dan mengkritik karena menghormati, menghargai pendapat dan nilai orang lain. Baik Anda baik hati dan penuh kasih sayang terhadap orang lain dengan integritas maksimal. Anda tidak hanya bersikap baik pada wajahnya, tetapi Anda juga menunjukkan cinta, penghargaan, dan kebaikan terhadap orang lain saat mereka tidak ada. Anda baik hati meskipun akuntabilitasnya sulit. Anda berusaha untuk membagikan kebaikan Anda bahkan dalam hal-hal kecil dengan harapan dapat membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Hormat Anda menghormati ketika Anda menghargai dan menghargai orang lain terlepas dari kekuatan, kelemahan, dan gelar mereka. Anda memperlakukan orang lain dengan baik, tidak peduli siapa mereka. Terlepas dari latar belakang mereka. Terlepas dari betapa berbedanya mereka bagi Anda. Anda menghargai keunikan orang lain. Anda menghargai kontribusi orang lain. Anda menghormati upaya mereka. Anda seringkali menjadi pengikut yang hebat dan bahkan pemimpin yang lebih baik. Jika Anda berada di lingkungan kerja yang beracun, Anda mungkin mendapati mener mencap Anda sebagai orang yang tidak sepan karena hal itu membantu mereka mengasingkan dan memberhentikan Anda. Pada dasarnya menunjukkan pembangkangan atau ketidakmampuan. Jika Anda sangat menghormati dan mengalami serangan yang tidak dapat dibenarkan, mungkin sudah waktunya untuk pekerjaan baru. Bertanggung jawab Anda sangat analitis. Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda dan memegang standar yang tinggi. Anda memahami bagaimana Anda memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Anda dewasa dan berusaha melakukan yang terbaik-baik secara sosial maupun dalam dunia profesional. Anda tidak takut untuk meminta maaf. Anda rendah hati karena Anda tidak menuntut pujian dari orang lain, tetapi Anda mengakui pencapaian Anda dan pencapaian orang lain. Empati Anda berempati terhadap keinginan, kebutuhan, sudut pandang, dan perasaan orang lain. Anda memahami orang lain dan benar-benar mengenal orang lain pada tingkat yang lebih dalam. Anda terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam. Anda mungkin tidak setuju dengan pendapat orang lain, tetapi hal ini tidak memengaruhi cara Anda memperlakukan orang lain. Anda mengutamakan orang lain dan berusaha untuk hanya mempertahankan dampak positif pada kehidupan orang lain. Menghargai Anda menghargai Anda menghargai semua yang dilakukan orang lain dan semua yang membentuk seseorang menjadi diri mereka sendiri. Anda sering membina hubungan yang positif. Anda berusaha untuk meningkatkan kehidupan orang lain. Anda menghargai hal baik dan buruk dalam hidup, karena mereka menentukan siapa Anda hari ini. Anda mengenali keunikan orang lain. Anda menghargai keberagaman. Anda menjalani hidup dengan optimisme bahkan di saat-saat sulit. Anda mungkin mengalami kesulitan, namun Anda melihat ada sudut pandang positif terhadap segala hal buruk yang terjadi. Misalnya rumah saya yang baru selesai saya renovasi baru saja terbakar. Rumah saya juga dilanda badai musim dingin. Mobil saya ditabrak oleh trailer traktor tabrak lari yang hampir membunuh saya. Semua dalam waktu 45 hari. Saya memahami ini adalah momen penderitaan dan kesulitan yang sangat besar. Saya juga menghargai bahwa kebakaran merupakan simbol dari babak baru dalam kehidupan. Saya menghargai kenyataan bahwa saya ada di sini hari ini, menjalani kehidupan. Hal positifnya mungkin sulit dilihat sekarang, namun setelah semua ini, saya akan belajar banyak hal yang dapat membantu saya menjadi lebih mampu membantu orang lain saat mereka mengalami kesulitan. Itu atau cegah kesulitan serupa bagi mereka semua. Ya, saya mewujudkan nilai-nilai di atas. Menurut saya semuanya sangat penting. Sebagai seorang veteran militer, nilai-nilai tersebut juga ditanamkan dan ditingkatkan dalam diri kita masing-masing. Jalani hidup terbaik Anda dengan nilai-nilai ini. Seseorang harus mencari kehidupan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai terpuji seperti di atas. Dapatkan pemahaman tentang apa arti nilai-nilai ini bagi Anda dan tetapkan batasan dalam hidup Anda yang berkaitan dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, saya berhenti dari pekerjaan terakhir saya karena nilai-nilai mereka beracun dan saya tidak ingin mengelilingi diri saya dengan kualitas individu tersebut. Berada di dekat orang-orang yang memiliki nilai-nilai buruk akan berdampak pada kebahagiaan Anda, memengaruhi kesuksesan Anda, dan dapat memengaruhi nilai-nilai Anda sendiri jika Anda tidak hati-hati. Tentukan jenis situasi apa yang baik-baik saja, dan situasi apa yang tidak dapat diterima, serta sesuatu yang tidak ingin Anda pertahankan dalam hidup Anda. Pastikan untuk menghargai dan mendukung kualitas, nilai, dan kekuatan unik Anda. Anda luar biasa dan pastinya baik karena Anda berhasil mencapai akhir artikel ini. Orang jahat tidak akan sampai di sini. Jika Anda bertanya-tanya, saya tahu Anda akan melakukan hal-hal menakjubkan dalam hidup. Pastikan untuk memelihara jaringan sosial yang kuat dan positif karena Anda akan mencapai tujuan hidup Anda secara paling efektif dengan dukungan dan kolaborasi dengan orang lain. Untuk menjalani kehidupan terbaik Anda, Anda harus mewujudkan nilai-nilai Anda dalam hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Inilah mengapa mengetahui nilai-nilai Anda itu penting. Hal yang sama pentingnya adalah merenungkan secara teratur apakah Anda mencapai tujuan sesuai keinginan Anda. Misalnya, mencapai tujuan secara mengagumkannya mewujudkan nilai-nilai yang Anda anggap penting. Kesuksesan bukanlah tentang hasil. Kesuksesan adalah tentang perjalanan dan bagaimana Anda mencapainya. Kesuksesan adalah perjalanan dan bagaimana Anda mencapai tujuan sesuai keinginan dan bagaimana Anda mencapai tujuan sesuai keinginan Anda.